Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Herro Kembali lagi dengan Ketemu lagi dengan saya Iva Nova di channel Hello Mobil Indo Kali ini Kita akan coba Menjelaskan Tentang ECU Electronic Control Unit Nah Bagaimana ECU itu Biar tidak gampang Shot atau konsulat atau mati Nanti ada beberapa Hal yang harus kita hindari Oke Tapi sebelumnya jangan lupa sholat dulu Kemudian like, komen, dan subscribe Oke Pemirsa Herro Kita langsung Langsung Cek ada Bagaimana bentuk dari ECU tersebut Atau posisinya dimana Kita langsung Cek ada Oh iya Pemirsa Herro Sebelum melanjutkan video ini Kami akan memberikan informasi penting Yaitu Kami akan memberikan Giveaway bagi sahabat Herro Giveaway ini Berupa Satu unit Dashcam dual camera Yang bisa digunakan Untuk merekam video depan dan belakang di mobil Dashcam ini bisa sahabat Halo Dapatkan Dan cara Subscribe channel ini Banyakin like And comment Dan share channel ini Ke teman-teman Halo semua Oke Dan untuk pemenang yang beruntung Akan kami menggunakan Di channel ini Yaitu Di channel Halo mobil in blue Ini adalah Perangkat Yang namanya ECU Atau Electronic Control Unit Dimana Ini berfungsi Sebagai Prosesor Jadi Sebagai otak Di Mobil Jadi dia bekerja Berdasarkan Secara elektronik Jadi Tentunya dia harus Bisa bekerja itu harus Dialiri dengan Arus listrik Nah Disini Kadang Ketika kita bergendara Sering kita lupa Atau tidak sadar Bahwa Di mobil kita itu Terdapat Perangkat Yang Perangkat yang Sangat Sangat Canggih Namun juga Riskan Karena dia Ini merupakan Inti dari Sebuah Apa namanya Sebuah Mobil Kenapa saya bilang gitu Karena Echu ini adalah Yang mengatur Semua bagian-bagian Mobil yang Bekerja secara Elektrik Contohnya Misalnya Dari Kompresi bahan bakar Kemudian Airbag Kemudian Apa namanya Banyak sekali Yang di Atur oleh Echu ini Nah Ada beberapa hal Yang Bisa Membuat Echu ini Rusak Atau mati Jadi Itu karena Kebiasaan kita Berkendara Nah Salah satu Yang bisa Membuat Echu ini Rusak Adalah Pertama Ketika Baterai Atau aki mobil Arus aki mobil Itu lemah Itu Bahaya Kenapa Saya bilang Itu Karena Echu ini Bekerja Ketika Akan dialiri Arus Otomatis Kita harus Ketika kita Mempunyai mobil Jadi Strum aki Itu Minimal Dia harus Bagus Jadi ketika Ketika starter Itu Langsung Hidup Itu salah satunya Jadi Biasakan Strum aki Itu Normal Itu salah satunya Itu yang Misalnya Maksud saya Seperti ini Jadi ketika Arus Arus aki Itu Kecil Maka Akan Membuat Apa namanya Komponen Di Echu itu Sedikit Bekerja ekstra Jadi Dia tidak Terpenuhi Arus Sesuai Dengan Kapasitasnya Yang di Rangkaiannya Tersebut Yang di Rangkaian Echu Jadi dia Memaksa Untuk Sistem Di Echu Itu Agak Sedikit Bekerja Se Ekstra Akan Mempengaruhi Dari Komponen Komponen Yang ada Di Echu Tersebut Nah Itu tadi Pengaruh Dari Low Apa namanya Low Low arusnya Yang Yang kedua Sering Sekali Kita Berkendara Dengan Posisi Bahan bakar Itu Minim Minim Sekali Nah Bagaimana Kaitannya Dengan Echu Begini Jadi Ketika Mobil kita Kehabisan Bensin Sama Sekali Sudah Res Dan Habis Sama Sekali Nah Kemudian Kita Tidak Tahu Apakah Itu Kosong Sama Sekali Atau Bagaimana Seringkali Kita Men-stutter Mobil kita Stutter Beberapa Kali Stutter Dan Tidak Hidup Nah Itu Hal Tersebut Jangan Dilakukan Oke Kenapa Saya bilang Begitu Karena Ketika Bensin Tidak Ada Atau Bahan Bakar Tidak Ada Kemudian Kita Paksakan Untuk Di Stutter Tidak Akan Terjadi Tidak Akan Menghidupkan Mesin Yang Terjadi Adalah Arus Yang Diberikan Dari Aki Ke Ecu Itu Hanya Membuang Energi Apa Namanya Membuang Membuang Kerja Dari Ecu Itu Saja Karena Karena Yang Yang Dikontrol Untuk Menghidupkan Enjin Sedangkan BBM Tidak Ada Jadi Ecu Itu Bekerja Tapi Dia Yang Dihidupkan Itu Mesin Tidak Ada BBM Nah Itu Akan Membuat Bisa Membuat Ecu Itu Juga Jadi Error Atau Rusak Oke Nah Kemudian Kalau Sudah Seperti Itu Di Starter Beberapa Kali Tidak Bisa Kemudian Kita Isikan Bahan Bakar Mobil Kita Tidak Bahan Bakar Nah Kemudian Kita Isi Bahan Bakar Kemudian Kita Starter Lagi Tetap Tidak Bisa Hal Ini Jangan Dilakukan Stop Hentikan Starter Karena Dia Akan Menambah Parah Kerusakan Pada Ecu Intinya Ketika Bahan Bakar Minim Atau Mobil Macet Jangan Terlalu Sering Di Starter Dia Akan Beban Ke Ecu Maka Ecu Akan Menjadi Rusak Atau Mati Karena Perbaikan Ecu Ini Sangat Mahal Karena Merupakan Inti Dari Sebuah Mobil Ini Yang Mengkontrol Semua Elektronik Bagian-bagian Mobil Yang Bekerja Secara Elektronik Itulah Tadi Apa Namanya Suatu Hal Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Untuk Menghindari Kerusakan Pada Ecu Demikian Informasi Yang Bisa Kita Sampaikan Ke Sahabat Elwas Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bagi Yang Ingin Membutuhkan Bantuan Untuk Checking Mobil Bisa Interaksi Langsung Di Kolom Komentar Ataupun Yang Mengingat Mobil Mencari Mobil Bisa Komentar Langsung Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Cukup Sampai Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Like Comment Subscribe Tonton Terus Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh